Nah guys, sebelum melaksanakan proses syuting, tim Bikin Laper wajib mengikuti swab test ini secara rutin. Kegiatan ini dilakukan untuk keamanan bersama saat syuting di masa pandemi ini. Kegiatan ini dilakukan untuk keamanan bersama saat syuting. Nah, ini tempatnya nih. Sawat Dika! Emang biasanya anak kampus makan di mari? Ya, betul. Apa aja tuh? Di sini biasanya sopek garung, terus kuitnya siram. Pak, biasanya nih kalau anak kampus jajahnya kan dikit. Dipirit-pirit. Terus biasanya rense harganya berapa nih makannya di sini? Rata-rata 20-an, 23. Murah banget! Yaudah, kita pesennya buat kedua makanan yang enak-enak, yang best, yang biasanya disajikan buat anak kampus ya. Jangan pake lama. Iya, oke kita selesai. Langsung aja guys kita jelajahin yuk kuliner ala anak kampus di Kemanggistan. Nah, ini namanya kuitiau siram sapi yang dijamin mulur gurihnya. Nih, kita lihat prosesnya. Pertama-tama masukkan bawang putih lalu ditumis-tumis guys. Kemudian masukin ke kuitiau. Terus kucurkan telur, gongsreng-gongsreng sampai mateng. Setelah kuitiau mateng, landingkan ke dalam mangkok ya. Guys, untuk kuah siramnya, tuangkan kuah kaldu, kemudian masukkan bawang putih, cahisim, dan daging sapi. Terus, tuangkan kuah kaldu. Taburkan lada, bumbu penyidap rasa, garam, dan juga gula. Lalu tuangkan sagu dan juga telur. Setelah kuahnya jadi kental, siram di atas kuitiau-nya guys. Nah, ini dia nih, keren banget. Ayam cabai garam yang bakal menciptakan rasa pedas asin yang endol banget. Guys, untuk bumbu cabai garamnya, taburkan garam, bumbu penyidap rasa, gula, dan juga lada. Pada piring, berisikan daun bawang dan juga cabai. Kemudian, masukkan bumbu. Lalu diaduk-aduk. Selanjutnya, masukkan ayam goreng crispy yang digoreng sebelumnya. Guys, gongsreng-gongsreng ya, sampai ayam dan bumbu cabai garamnya nggak bisa dipisahkan lagi. Setelah ayamnya bersatu dengan cabai dan garam, angkat ayamnya, terus diplating deh. Ayam cabai garam ini siap dipertemukan dengan keju yang siap meleleh di mulut. Nah, guys. Tadi kita lupa ngasih tau tempatnya. Iya. Jadi tempatnya itu namanya kuitiau duduk sembilan. Iya. Ada di bawang jeruk. Kemangisan. Nah, ini nih. Oh, pasti gede banget ya. Iya. Orang terkenal di sini datang karena kuitiau-nya yang benar-benar lekoh banget dong. Wow. Wih. Jadi ini kuitiau siram sapi ya, guys. Tuh, lihat. Tuh. Wow. Iya, udah yang panjang. Baru-baru. Baik-baik, panas. Boleh, oke. Aduh, sumpah. Ini sih kuah kentalnya aja. Dia tuh rasanya udah autentik banget dari si bawang putihnya yang lekoh. Ah, rasa itu kurih banget. Ada asin-asin dikit. Aduh. Kurih, asin. Sumpah ini enak banget tuh. Sapi. Laging sapinya sama kuitiau-nya sama kuahnya. Parah banget, guys. Kuitiau-nya kenapa bisa selembut ini ya? Bagaikan pakai selimut bulu. Nyaman banget di mulut. Yuyur, ini mantep. Parah. Wah, 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 wah. Mau. Tuh. Wuuuh. Tuh. Dan kita aduk-aduk ya, guys. Kita aduk lagi. Tuh. Mari, ma'am. Kita makan, guys. Tuh. Saat dimakan kuitiau-nya langsung merosot dengan sempurna kuiti. Enak banget, guys. Sumpah ini enak banget sih. Aku enggak bohong ya. Daging sampinya juga. Dia punya teksur yang lembut banget ya. Enak banget. Dan kuah itu tampak asin, manis, pedat, sedikit pas banget. Aduh. Endel. Endel. Suka nggak? Suka banget. Dan di sini juga ada ayam cabai karam. Ini juga the best banget. Dan juga semua datang di sini harus pesen menu ini. Kok tahu aja sih, Kati? Wow. Mari, ma'am. Selamat makan. Masalah. Hmm. Kamu tahu? Ini rasanya tuh kayak brazen chicken. Tapi yang dibentuknya tuh kecil-kecil kayak ayam pop, you know? Iya. Dan juga aku suka rasa banget dia ada wangi bawang dan juga asin dikit. Kuri banget loh. Bener. Aduh. Aku mau coba sama kecil juga ya. Lihat. Ayo, Kati. Ayo, selamatkan. Hmm. Apa aja tambahin sama ini? Bagian lagnya double. Wow, pas banget dan wangi banget kecil teman-teman. Aduh. Hmm. Hmm. Tapi aku mau tambah cabai dulu. Boleh, Kati. Kamu mau? Aku boleh di pinggir aja. Oh, oke ya di pinggir. Tuh. Hmm. Oke. Itu sambal-sambal kayak sambal bawang gitu ya. Cabai garam ini udah kayak juara banget deh. Semariman. Semariman. Boleh, gak main-main rasanya bah goyang-goyang di mulut aku. Mantep banget. Ini rasanya bener-bener nafol banget. Lihat. Berasa banget keringnya. Jadi kalau keringnya itu bener-bener nyampe ke kita. Dan si cabai garamnya itu bukan cuma formalitas cabai garam. Jadi bener-bener cabai dan garam itu bener-bener combination. Ya. Biasa kita lihat ayam begini ya. Kecil-kecil ini. Oh, tepung. Enggak teman. Ini dakit ayam. Oh, 80%. Nah. Ini ada menu andalan juga di sini. Hmm. Namanya tahu rispi. Oh, tahu rispi. Ya. Tahu nggak? Tahu. Bagus. Tapi rasa itu belum tahu. Iya. Wangi lagi. Wangi bawang. Tuh ada deng-deng-deng gitu. Kenyal. Iya tuh. Bagus. Bahasnya memang berkondisinya. Iya. Ayo. Ayo. Coba makan. Lembut. Parah. Wangi bawang. Tahu itu kan dia sempat banget hancur ya. Lembut banget dan kenyal. Tapi karena dia dikoper sama si adonan tepung. Itu tuh bikin kayak ketahanan dari si tahunya tuh bener-bener terjaga gitu. Yang bikin aku senang apa bumbunya bener-bener luar biasa banget guys. Dia bumbunya nggak nanggung-nanggung nggak. Kalau lihat nih. Lihat ya. Makasih guys. Ngikutin apa sih sih ah. Jauh-jauh mulu. Bagaimana mau ngilir ya. Terima kasih. Bye ma'am. Guys tofu dan bumbunya menyatu dengan sempurna di mulut aku nih. Ini bener-bener ancaman banget guys. Sensasi tofu ini bikin geger banget di mulut. Bener-bener membunca banget. Guys guys. Kalau kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Don't forget ya. Follow instagram kita guys. Di at bikinlapatra sivi. Bye. 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 Bye.